Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Azma channel 87 Tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi Dede kreatif dari barang-barang bekas Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe Saya akan semoga teman-teman semua Selalu diberi kesehatan saja Semoga saya berhati-hati Selalu diberi keselamatan selamat dunia yang akhirat nanti Dan juga selalu diberi rezeki yang hal-hal berokah Serta bermanfaat amin Allah Untuk hari ini saya akan berbagi Berbagi pengalaman kepada teman-teman semua Cara memperbaiki Majikom Kosmos Kosmos merknya CRG 8229 Ini tipenya CRG 8229 Ini dengan kendala kata pemiliknya Nasinya gosong Kita lepas karena ini sangat-sangat kotor Dan belakangnya ini Kotor banget Langsung kita coba colokan kolestrik ya Apakah Majikom ini menyala atau tidak Ini sudah saya colokan kolestrik ya Ini untuk cook juga mati Untuk warm pun juga mati Jadi bisa dikatakan Kalau Majikom ini mati total Yang awalnya Nasinya gosong Kemudian langsung mati Langsung saja kita bongkar Bagian bawah Di sini ada baut Ini kita lepas terlebih dahulu Ya salingkali saya upload itu Masalah Majikom Karena untuk yang mati total Ataupun yang penyebab itu banyak banget Dan yang sering datang ke tempat saya itu Ya servisan Majikom Ini tinggal dicongkel Cari celah ya Sekiranya Yang ini bisa masuk Nah ini Tidak terlepas Bagian dalam Seperti ini Seperti biasa Majikom Dalamnya ya Seperti ini Biasa untuk yang pertama Kita cek dulu Karena ini sambungan Kabel yang sambungan Kita cek terlebih dahulu Untuk Kabelnya Kabelnya bermasalah Atau tidak Ini kita buka Ini kita cek terlebih dahulu Alat testnya Testernya ya Seperti Yang saya Gunakan setiap hari-hari Ya ini Ya ini cukup simple Cukup mudah Siapapun bisa membuat Dan bisa menggunakannya Akan tapi Ini bukan untuk Tester Tegangan ya Jadi kalau kita tes Harus Lepas dari Alian listrik Kita sambung ke sini Kita cek kabelnya Nah ini menyala Ini menyala Berarti Tanda kalau ini masih Nyampung ya Kabel tidak ada masalah Kita cek yang Satunya lagi Ya ini juga Tidak ada masalah Jadi kabel aman Kalau dirasa kabelnya aman Ini kita rapikan Kembali Kita bungkus Kita bungkus kembali Lanjut kita cek Langsung ke sekring ya Setelah kabel Ini ceknya ada di sini Ini ceknya dibungkus Ini ya Coba saya putar Biar teman-teman Nanti bisa melihat Dengan jelas Ini Dermoviusnya Atau porsi kering Tinggal ditarik Ini bisa dilepas Terlebih dahulu ya Untuk Ikatannya ini Talinya Agak sulit Nah Untuk ukurannya Ini berapa ini Tidak begitu kelihatan 165 165 derajat Tetap kita ukur Atau kita tes Pake alat ini Alat sederhana Tapi Manfaatnya luar biasa Ini Nah Ini mati Kalau tidak Nyalah berarti Termoviusnya ini mati Kita ambilkan Penggantinya dulu Ini Ini ukurannya 165 Derajat Kalau pas Ketempatan Tidak ada Yang ukuran Sama Nanti Bisa Diganti Dengan ukuran Di atasnya Sedikit Bisa 175 175 Atau 170 Cara pasang Seperti biasa Ini Saya potong Disini Nanti Tinggal Ditekuk Ya Cukup Mudah Kalau yang Tidak punya Sudir Tinggal Diuntur Untur Atau Dicepit Seperti Ini Dah rapet Nanti Tinggal Disolasi Begitu Saja Kalau Punya Sudir Ya Lebih Baiknya Untuk Disoldir Biar Lebih Kuat Lagi Asalkan Untuk Penyelderan Jangan Lama Lama Yang penting Sudah Nempel Kalau Lama Lama Termofius Panas Nanti Bisa Putus Kembali Sudah Cukup Yang penting Nempel Setelah Selesai Penggantian Termofius Ataupun Sekering Ini Bisa Dipungkus Kembali Dipasang Pada Tempatnya Ya Ini Dikirai Ya Dikirai Yang Ini Hampir Dipekang Ini Yang Saya Perlihatkan Tadi Yang Bekasnya Mana Ini Ini Yang Mendolanya Ini Ada Disini Posisinya Nanti Dijepit Seperti Ini Biar Tidak Lepas Ini Juga Harus Menampel Dengan Budinya Ini Tempat Pancinya Nanti Kalau Tidak Menampel Nanti Tidak Bisa Berfungsi Dengan Sempurna Seperti Biasa Setelah Pemasangan Thermofuse Ataupun Seekring Kita Colokkan Ke Restriknya Apakah Lampu Indikator Cook Dan Warem Sudah Bisa Menyala Setelah Thermofuse Diganti Ataupun Seekring Diganti Alhamdulillah Ini Menyala Untuk Cooknya Ini Kita Tukar Kebawah Sudah Menyala Ketika Ini Sudah Bisa Menyala Langkah Berikutnya Untuk Ngecekan Ke Elemen Penghangat Kenapa Karena Masih Gosong Itu Juga Bisa Disebabkan Karena Elemen Atas Ini Mungkin Konslet Menyatu Kabelnya Sehingga Elemen Penana Ini Bisa Panas Panas Dan Panas Akhirnya Nasinya Gosong Dan Thermofuse Putus Karena Panasnya Berlebihan Melebihi Batas Dari Ukuran Thermofuse Kalau Ukuran Ini Ukurannya Misalkan 165 Derajat Dan Panasnya Elemen Penana Ini Melebih Dari Itu Maka Thermofuse Pasti Putus Lalu Kita Cek Untuk Penghangat Bagaimana Hasilnya Apakah Penghangat Normal Atau Tidak Kalau Tidak Normal Tentunya Harus Kita Perbaiki Terlebih Dahulu Ini Posisi Sudah Posisi Warm Untuk Pengecekan Elemen Penghangat Samping Dan Yang Ada Pada Tutup Ini 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 Sudah Hangat Kita Tunggu Saja Satu Sampai Tiga Menit Ini Untuk Samping Sudah Terasa Hangat Ya Akan Tapi Untuk Yang Tutup Ini Dingin Sama Sekali Tidak Hangat Kita Bongkar Bagian Belakang Yang Seringkali Terjadi Di Sini Bagian Angsel Ini Kabelnya Putus Kita Cek Terlebih Dahulu Ya Dicek Yang Biasa Terjadi Kerusakan Biasanya Kerusakan Itu Putus Di Bagian Angsel Belakang Ini Kabelnya Putus Sehingga Elemen Pada Tutup Tidak Panas Ini Ada Dua Kabel Ini Tinggal Ditarik Nah Ya Benar Benar Nyata Ini Putus Kita Sambung Terlebih Dahulu Kalau Putus Salah Satu Ini Tidak Berpengaruh Pada Nasi Gosong Ya Tidak Ada Hubungannya Ini Hubungannya Dengan Penghangat Tapi Kalau Antara Kedua Kabel Ini Ya Empuk Ataupun Ya Jadi Satu Itu Bisa Berpengaruh Pada Elemen Penanak Itu Pengalaman Dari Saya Pribadi Mungkin Teman Teman Punya Pengalaman Yang Berbeda Ya Monggo Tidak Ada Masalah Untuk Melepas Tutup Ini Ini Dilihat Terlebih Dahulu Apakah Disini Ada Baut Betat Tidak Kalau Ada Terlebih Dahulu Kalau Tidak Ada Ini Tinggal Dicongkel Dari Samping Sudah Terlepas Ada Kalan Yang Langsung Ada Kalan Yang Mudah Ini Banyak Airnya Ini Dipersihkan Terlebih Dahulu Dilat Airnya Dipersihkan Untuk Elemen Ini Juga Kayak Sepertinya Terkelupas Ini Untuk Penutup Elemen Ya Terkelupas Seperti Ini Ini Bisa Gunakan Apa Tempelan Panci Ini Kita Sambung Terlebih Dulu Nanti Hasilnya Bagaimana Untuk Penyemangguan Ini Ya Bisa Diluas Di Isolasi Atau Pakai Isolasi Bakar Yang Kecil Seperti Ini Bisa Kita Solasi Terlebih Dahulu Solasi Pakai Solasi Biasa Langsung Pakai Solasi Biasa Juga Tidak Masalah Pakai Solasi Kertas Ya Ataupun Pakai Solasi Plastik Tapi Yang Bagus Yang Hitam Itu Yang Kalau Gak Salah Merk Nasional Bagus Solasi Seperti Ini Lanjut Dengan Cara Seperti Ini Maka Lebih Awat Dan Lebih Kuat Ya Selanjut Kita Coba Terlebih Dahulu Ya Bagaimana Nanti Hasilnya Hasil Dari Penyambungan Kabel Elemen Elemen Tutup Yang Putus Apakah Sudah Bisa Normal Kita Colokkan Dulu Kita Tunggu Satu Sampai Dua Menit Atau Sampai Bahkan Sampai Tiga Menit Alhamdulillah Ya Setelah Saya Colokkan Sudah Panas Elemen Samping Juga Panas Ya Langsung Kita Kita Tutup Kembali Karena Masih Ada Kerjaan Yang Belum Selesai Ini Ya Masih Ada Satu Lagi Yang Harus Dikerjakan Ini Kita Tutup Kembali Dulu Kalau Pakaian Sel Yang Seperti Itu Mudah Kalau Pakaian Sel Yang Samping Itu Ya Agak Sulit Kadang Sudah Perkara Dilepas Pun Juga Sulit Sel Juga Sel ya karena intinya maka dinasinya gosong kalau untuk pengecekan lain tidak ada masalah ya bisa langsung ditek untuk bagian otomatis magnetnya ini karena ini kelihatan juga normal caranya cukup mudah sebenarnya ya ketika kita posisi warm kita colokan ke listrik posisi warm ya kalau elemen penanah ini tidak panas berarti tidak ada masalah coba kita colokkan dulu ke listrik ya posisi warm apakah elemen penanah panas atau tidak yang seharusnya elemen penanah ketika posisi warm tidak ikut panas tapi nanti kita coba apakah elemen penanahnya ikut panas atau tidak ini saya kira cukup kita cek kembali untuk elemen penanah ya tidak panas ya elemen penghangat panas atau itu pun juga panas tapi elemen pernah tidak panas berarti normal kalau semuanya normal bisa dipastikan otomatis tengahnya ini yang bermasalah ya mungkin bisa karena nasinya sudah matang tidak bisa jeklet sehingga tidak bisa pindah ke warm tetap posisi cook atau memasak sehingga elemennya panas terus dan nasinya gosong setelah nasinya gosong otomatis termofusnya putus karena panasnya berlebihan melebih dari ukuran dari termofusnya untuk kondisi dalamnya seperti ini otomatisnya ini ya kondisinya seperti ini ya langsung diganti saja tidak pakai lama nanti kalau cuma diganti termofus sudah menyala ya tanpa mencari mencari penyebabnya itu juga tidak awet mungkin satu minggu dua minggu sudah rusak lagi bahkan dipakai sekalas yang rusak kalau ternyata ketika sudah matang ini tidak bisa jeklek itu langsung mungkin dipakai sekalas yang rusak lagi meskipun ini sudah diganti akan tetapi penyebab utama yang itu juga diganti maka tidak lama kemudian termofus pun akan putus kembali dan mengalami nasi gosong kembali ya jadi penyebab utama dari putusnya termofus itu harus benar-benar dicari sehingga dengan jangka panjang sampai bertahun-tahun seperti itu langsung kita ganti saya punya stok banyak ya ini karena tadi sudah saya untuk merbaiki sudah ganti ini mungkin tiga magicom mungkin tinggal ini yang terakhir ya kemarin belanja karena kebanyakan dia penyebabnya ini ya ada juga karena penyebabnya juga ada tapi kebanyakan kalau termofus putus itu harus benar-benar diselesaikan penyebab putusnya termofus kalau tidak diganti ya percuma tidak lama lagi termofus akan putus kembali ini yang akan ditarik terlebih dahulu yalah seperti ini tarik kemudian dimasukkan telah masuk di kunci terlebih dahulu biar tidak lepas kemudian untuk kakinya disesuaikan dengan lubang-lubang yang sudah ada nah tinggal ini ditekuk keluar seperti ini nah ini sudah jadi sudah bisa dipastikan sembuh penyakitnya dan termofus tidak akan putus lagi dan ini bisa dikasih oli ya untuk tuasnya ini agar licin bisa juga karena termofus putus itu karena dia ini seret juga bisa misalkan ini masih bagus masih baru baru diganti ternyata masanya gosong ya mungkin karena ketika sudah mateng ini tidak bisa digelit tidak bisa naik ke atas karena ini seret sehingga elemen penanak tetap panas itu juga bisa alhamdulillah pengerjaan sudah selesai tinggal kita pasang kembali ke tempat semula mungkin kok video saya itu kebanyakan panjang-panjang ya ya mungkin sampai kadang sampai setengah jam 30 menit ya karena memang membutuhkan waktu yang lama untuk penjelasannya nanti kalau cuman saya cuplik-cuplik yang intinya saja teman-teman tidak untuk yang pemula untuk teman-teman yang mau belajar ataupun memperbagi majikan sendiri itu nanti kurang paham kurang jelas ya biar teman-teman jelas bisa menirukan tahap demi tahap ya apa yang dikerjakan setelah ini setelah ini setelah ini dan sepertinya sehingga majikan bisa norma kembali dan bisa awet nah ini sudah normal ya insyaallah sudah bisa norma kembali mungkin cukup sehat dari azimajan87 jangan lupa dukung terus azimajan87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tunggu untuk video selanjutnya terima kasih sudah nonton vektor